Ini ada oleh-oleh dari neraka Stikar Luar stikar lah wangke Cuman masih aman lah, masih bisa hidup lah Koko pasti punya ada strategi lain Ya itu merekrut mbak-mbak tiktok Nah itu yang paling hits banget sekarang Orang itu bikin band tuh langsung pengennya tuh terkenal Pengen langsung yang nonton seribu Asik ci, artis kia sekarang banyak yang nonton gitu Bukan itu Terima kasih Sampai di acara soundtrack of your life Ya masih bersama saya Putra Dan saya Fajar Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat so special Ini adalah sohib saya dari dulu Kokoh Dan juga salah satu owner dari clothing brand yang termasyur di Bali Termasyur Yaitu Slashrock Nanti ada sesi giveaway dari Slashrock gak nih kira-kira nih? Untuk yang like dan komen Mancing pak ada gak komen Jadi Welcome to Yudis Selamat kita ucapkan selamat datang to Yudis Selamat datang di soundtrack of your life Ya Apa kabar nih? Apa kabar nih? Sehat Sehat Oh iya Sekedar informasi juga Yudis ini juga salah satu founder dari PicaFest Tentu saja kalian sudah tahu PicaFest bersama saya Saya juga founder loh Iya gak? Sama Yudis juga kan? Saya kapan jadi founder ini? Wah ini founder gini nih Jadi gimana dis? Yudis Yudis Gimana gimana? Lama panjangmu siapa sih dis? Dwinata Yudis Traputra Oke Dipanggil Panggilannya Iyut Hobi Hobi Kata-kata mutiara Thank you udah datang dis Ini acara iseng-iseng aja ngobrol sebenernya buat semua lah Ini durasinya berapa jam? Tergantung Tergantung kamu seberapa banyak bacotnya nanti ya Kita lihat ya Dua hari misalnya Kalau kayak gak asik ya 10 menit Tergantung keasiannya Tergantung keasiannya aja This 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 ngapain aja nih belakangan ini nih Kan lagi pandemi nih Terus every business kayaknya lagi slowing down semuanya gitu loh What dari kamu sendiri gimana nih ngapain aja nih belakangan ini Udah lama kita gak ketemu ya? Udah udah lama Tahun berapa terakhir ya? Bah gak joe Wah Sering aku liat dia naik motor Di Kuta tetep sih Nganter Kalau acara di Kuta kan emang Udah lama banget tapi Tapi aku berapa kali liat dia lewat naik motor Bawa anaknya dua ngantar anakmu masuk pasti ya Oh iya deket Oh iya deket-deket Ke rumah kan Selain kesibukan sebagai bapak Sekarang ngapain ya? Sekarang tetep aja brand sih Brand sama pizza aja Itu aja ya? Ya Tapi penjualan pasti up and down lah ya Cuman masih aman lah masih bisa hidup lah Ya Koko pasti punya ada strategi lain Ya 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 itu merekrut emak-emak tiktok Nah Itu yang paling hits 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 banget sekarang Jadi Di Di Sekarang ini lagi rame di medsos di Bali Di mana Saya juga gak tau ini siapa emak-emak ini Tapi dia itu sering muncul di explore saya kan Namanya Tid ponsel Emak-emak tiktok blunde Emak-emak blunde Iya Dan tiba-tiba dong Bisa jadi Konten Di Slashrock Dan ternyata itu Itu nasional sih Masa? Karena kemarin ada Brand Bandung Nge-whatsapp aku Aku mau dong dia bikinin tiktok gitu Ancing ya Gila ya Itu pengaruh gak sama Penjualan kamu atau Belum sih Baru aja ya Jar Gimana Jar? Kita bikin tiktok aja Tapi tiktok emang gila sih sekarang ya Aduh aku Kamu udah bikin tiktok Mungkin karena Slashrock bikin Cuman Wah jangan joget-jonget gini gak Ketala lo Bikin sih Slashrock tapi cuma Kayak OOTD Oh iya Berinovasi lah ya Aku gak pernah tau sih tiktok tuh apaan ya Maksudnya Sama no Sama ya Aku juga gak terlalu mengikuti Atau kita harus tau Harus harus tau Harus tau Ngikutin yang gitu ya Karena kita bergerak di bidang digital 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 dong menyelamatkan kita selalu ya kan Dan Aku gak tau gak ada kenal tuh Siapa yang di tiktok tuh Tapi naik-naik maksudku Kayak ada platform baru Dan artis baru gitu Jadi dia naik di tiktok Belum tentu naik di Youtube Atau di Instagram Instagram Beda-beda Tergantung yang ngasih duit kali ya Kan beda mereka Kita kan udah Platform udah berbayar kan Ya bener-bener Udah mulai berbayar Tiktok juga ada Youtuber kan juga tidak selalu naik di Instagram Ya bener-bener Ada beberapa juga aku lihat Ada temanku Di Youtube udah 400 ribu Ternyata di Instagram Lain banget Baru 40 ribu gitu Jauh lah Mungkin ada hubungannya Kayak Instagram sendiri Tau gimana sih Naikin ini ini Jukan Kalau Youtube Kan platform mereka berbeda kan Kalau Facebook sama Instagram Mungkin sama kan Atau jangan-jangan Tiktok sebentar lagi Dibeli sama Facebook Jangan-jangan Bisa jadi ya Kayak Instagram kan Dibeli sama Facebook Langsung Tapi kembali nih Kita kembali Back to the show Back to the show Jadi Kita mau bertanya-tanya nih Sama Yudis nih Kira-kira lah Pertama kali tertarik Dengan musik itu Umur berapa? Kita cerita dulu Kan dia juga Oh anak band juga Oh oke oke Mari kita jelaskan Kamu yang kayaknya bentuknya Akan Oke kita Kita cerita sedikit Flashback sedikit ya Flashback dulu Jadi waktu itu Yudis ini adalah Seorang anak band juga Nama bandnya Raja Wali Karjanji Punk rock comedy Plesetan Hahaha Dua ribu berapa? 2008 2008 2008 itu bersama Nanti bintang tamu kita selanjutnya Tapi sebelum Sebelum Raja Wali Karjanji Kamu ada band Ada band Oh foreplay Mau curhat nih Wah Mereka gak mecat sampai sekarang Jadi tiba-tiba diganti Aku gitu loh Tiba-tiba diganti Vokalisnya Bule gitu Oh Mungkin dia mau ganti Jopi Mungkin dia mau ganti Wih Cina Kaya kurang bule Cina Tampangmu kurang bule Coba bule Coba bule Nah bule itu udah Jopi dan dia bisa salto Oh Kler Kler bisa salto bule itu Cik Kler Kler gak mau gak capa Kler bisa salto orang tuh Require nya kayaknya aja no Aku jadi Enggak aku bingung dia waktu nge-recruit tuh gimana Bisa nyanyi gitu Kayaknya enggak Cik Bisa salto Kayak sama kayak ketika Ponsel-ponsel tuh nge-recruit SPG itu tuh Oh iya iya Bisa joget Hahaha Oke kamu kirim CV dulu ya Oke pak Kita dikirim CV Pas di interview Kamu bisa joget Kler kok Kayak acara gini Acara Fake Apa namanya Fake agent Fake agent Hahaha Nah itu udah si Si Jopi yang gantiin waktu itu Terus aku Bikin Coba bikin Sama Bunta waktu itu Gimana caranya bikin band yang Tidak perlu skill tapi bisa naik Itu Dia Dia ngobrol sama Bunta Ngumpulnya di Di toko Kita nih Disuruh saya punya toko sama dia Sindicate Killershop Dan akhirnya Saya menemukan orang yang tepat Waktu itu Kita suruh Eh coba cariin vokalis Yang mau Lengah-lengahan Akhirnya ketemu tolet Ketemu tolet Baru kenalin sama tolet Akhirnya Gabung Akhirnya sekarang Meledak Weh tolet Ya itu juga Apa namanya It's gabungin punk rock sama komedi Ya bener-bener Terus dia juga pake kostum Ya kan Sebenernya Kamu paling sering pake kostum Cewek Pake bra Karena kalau tidak Pake kostum itu gak pede sih Sudah di tahap itu sekarang It's just like Kayak Menemukan covernya lah Ya kan Cover To be someone else Baju keren tuh kayak Gak pede Malah di panggung gitu Jadi padahal Di awal itu Aku inget banget Kita konsepinnya itu Mau bikin kayak Mi version gimme gimme Oke Mi version gimme gimme Tapi versi indonesianya Lagunya Krisha Gitu Vina Panduinata Tapi akhirnya Makin kemari kok makin aneh Kok pake kostum segala kan loh Tapi itu kreatif banget Dan uptrack Uptrack Aku aja Gle ngapa nih band Tapi tau ada Yudis disana Terus ngeliat Gle bangsat nih bandnya sih Tapi awal-awal dulu Bangsat nih bandnya Awal-awal dulu Banyak yang gak suka Banyak kan Banyak yang kontra Karena pangrock kan juga Dan pangrock tuh bukan lucu-lucuan Ya pangrock itu Gagah-gagahan Harus serem gitu Harus gagah Jadi banyak yang gak suka Mending pangrock Kalau metal lucu-lucuan mungkin agak Gak berat Tapi kayaknya pangrock free lah maksudnya Se-freedom Terus Gimi-gimi juga ngajarin Semua pun kayak perlu Break ya Maksudku perlu santai dikit Kayak metal pun ada yang lucu Ada yang mesin tempur Ya mesin tempur ya Nah terus akhirnya Pertama kali mereka dikenal itu Pas di acara ulang tahunnya Dinamit tuh Oke 2012 2012 2012 2012 Dia pertama kali main State besar di malam hari Biasanya mainnya sore Biasanya di twice doang Twice doang Terus itu two men mainnya prime time Saya inget banget itu jam 8 malem Dan langsung boom Dan setelah itu karir mereka melesat Setelah itu bulan depannya Manggung di GOR Acara clothing dulu belum ada pizza Betul Dan yang Acara Honda ada Ya acara Honda Yang ngurus randau naku Tak taruh malem Oh Dan waktu itu selain Buka celana tuh Oh iya Buka celana Oh iya Buka celana Parah itu viral banget tuh Cuman viralnya di Facebook ya bukan ya Facebook ya belum ada kita rame Oh masih ini banyak yang pakai profile BB itu dulu Oh iya 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 Waktu itu ya Tapi udah menyentuh MySpace lah pasti kan Oh MySpace udah lewat Udah lewat MySpace tuh ya Waktu itu ya 2008 Udah lewat ya Udah lewat Dem Kayak MySpace tuh sungguh sangat Platform yang bagus banget buat band-band ya Sebenernya Aku dulu sampe belajar MySpace Sekarang ada reformation Ada reformation Terus ada bandcamp Sekarang udah langsung ke Youtube gak sih? Ya pasti Pasti Sekarang cover aja udah ke Youtube Orang kita dulu Dari dulu kan kita ngalamin semua apa Itu kita lewatin gitu loh Ada ini kita kesana ada apa Dari Friendster kemana Kita lewatin sama-sama gitu kan Clem Friendster Dulu ada versi Indonesia namanya Temanster Gue gak tau ya Ada tuh Aku dulu kuliah di Jogja soalnya Ada-ada Temanster Temanster namanya Bikinan Indonesia Indonesia Sama onanya biru putih gitu Oh Wow Terus sekarang masih kan Berarti sama Raja Ali Ingkar Janji Masih Masih Cuman gak Gak pernah manggung Terus kamu gak Maksudnya sekarang sekarang ini kan band pada Pada main at home tuh Recording di rumah Kamu gimana? Itu kacung WHAW Kacung WHAW Aku takut nanti dimarahin jering Kalo bikin-bikin konser di rumah tuh Sekai Robam dimarahin dong Dimarahin dong Dimarahin dong Bulan depan kayak mau di twice ya Bulan ini ya Bulan ini Oh mau tampil Oh iya Ntar malam juga enjoy tampil ya Wey Dateng dong Aku akan bawa Tema Sound Drive of Your Life Pertama kali Abis kemarin episode 3 sama Dista kan Kayak ada aja yang nonton dong Ada Lalu kita 1,2,3,4,5 aja nonton Gak perlu turun sana kan Oke Gak 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 Padahal yang nonton tuh 10 ribu dong Rame banget loh Di rumah Di rumah Hashtag berumah hajan Kacung WHAW Kacung WHAW Kemarin konser itu Yang di twice tuh rame rame terus kan Iya It's okay lah Kayak sekarang It's all about your mind man Maksudnya Apa Oke semua Dengan situasi sekarang Ada yang parno Ada yang ini Cuma balik lagi kan sekarang Kita awake lah The world awaken kayaknya nih Iya gitu lah Kita awake Artinya Kalo kita dari start our mind Terus kita berpikir Kita oke ya It's okay lah It's okay Kalo awal aku parno nya tuh Karena punya anak jar ya Ya pasti Kita juga gitu Sama Wih takut aku gini aja takut Cuman akhirnya Udah lah Kok biasa aja gitu Aku percaya Anak udah bawa Kita punya keyakinan gitu loh Kayak anak udah punya rezekinya sendiri Dan dia akan Tumbuh besar dengan baik lah Iya Iya kan Betul Balik lagi nih Sebelum kita balik Sebelum kita balik ngomongin kacong WHO Terima kasih untuk bucu Atas Kopinya Kopinya Nikmat sekali Tagihannya di belakang Coba tanya Brian dulu Balik lagi balik lagi Dis Terus Kita Kamu mengenal musik Kan Acara kita kan Soundtrack of your life Jadi Music itu Keep us moving gitu loh Kayak Apapun kamu Gimanapun Tapi dengan adanya musik Kayak kamu Ter inspire terus Kita mau nanya Pas pertama kali Kamu tau musik itu umur berapa sih? Maksudnya Ya Kalau musiknya dari kecil ya Ya yang kayak gitu Itu karena bapakku suka karaokean di rumah Oke Bapakku tipe-tipe Engkoh-ngkoh Engkoh Engkoh Akasaka itu ya Oh Oh Ihh Baru buka pintu sujak kayak Kamu gak ketelaran Kamu gak ketelaran Enggak sayangnya Kadang-kadang Baru buka pintu langsung putut Cium tangan Cium tangan Kamu Kamu gak nanya sama Pak Pi lagunya tadi apa Pi Kubayangkan Kibayangkan Kalau dari kecil emang udah suka musik gitu Kayak dari SD itu udah dibiasain Beli kaset sendiri Kaset Cuman Dulu kan belum terarah Jadi kayak suka pesta rap Tapi suka juga ini Kayak gitu masih gak jelas Terus SMP Kelas 3 itu baru mulai dengerin Green Day Siapa yang pertama kali ngasih kamu Green Day? Maksudnya kamu nyari sendiri atau? Kita tau lu Devil gak? Tau Tau Dulu ada drummernya yang udah meninggal Namanya Panca Itu dia yang nyekokin aku Green Day SMP tuh SMP Temenku sebangku soal Album apa tuh? Duki Pasti Dia SMP tau Duki Aku SD tuh tau Duki Oh iya Aku pamanku yang ngasih Duki Terus dari sana Terus dari Duki Jatut Cinta sama Pangnym F karena Dan aku lebih terarahnya Emang sukanya pop-punk Cuman dulu melodik ya Melodik Jadi apa tuh Ada gak band yang yang Yudis dengerin dari awal nih sampai sekarang gitu ya masih paling gitu-gitu aja kayak Nupan Glory, No Effects, ya itu pasti lah ya. Nupan Glory tuh kayak Psycopan ya? Apa itu Psycopan? Apa itu Psycopan? Oh ini ada, ini ada mantan basisnya. Sama DJ-nya. Oh satu lagi, mantan DJ-nya. Kita ngomong bisik-bisik aja biar gak didenger ya. Kamu kan cepet manajerin. Ya manajernya Psycopan kan? Yang mengantar mereka. Nah jadi setelah aku suka pang-pangan tuh akhirnya bikin band. Ya bikin band. Itu dulu tahun 98 kayaknya aku pertama bikin band namanya Shakedown. Oh Shakedown, aku tau band itu. Ooi-oi gitu lah, oi-pang. Dulu belum ada genre-nya. Terus aku bikin sama Arda, Arda Anraka di Slan. Dan akhirnya aku ke Jogja bandnya diterusin diganti namanya jadi Disneyland. Oh Shakedown itu Cikal Bakal Disneyland. Lagunya tetep dibawa waktu itu ya. Oooo. Dulu kan masih goblok Arda. Sekarang udah jago nulis lagu gitu loh. Dulu masih bingung mungkin karena sekarang. Ya proses lah, proses lah harus lewatin beberapa kali. Oh kamu sempet ke Jogja berarti dulu kuliah atau? Kuliah di Jogja. Oh berarti kuliah di Jogja terus band itu berubah? Berubah. Ya dia jalan sendiri lah. Jalan sendiri. Baru aku pindah scene ya ke Jogja. Scene aku di Jogja. Oh scene mulai di Jogja. Terus kamu sempet manajerin Disneyland juga? Baliknya ceritanya gimana? Balik dari Jogja. Setelah 2005 itu baru aku balik lagi. Sempet aku manajerin 2 tahun kalau gak salah. Sempet kayaknya dia, aku tau dulu dia buatin video kan? Ya videonya Disneyland. Itu udah selesai Malan. Aku udah gak manajerin. Oh udah gak? Aku manajerin tuh awal-awal Disneyland naik itu. Oke. Waktu jaman tahun berapa ya? 2020. Berapa band yang kamu udah manajerin? Psycho Fund, Disneyland. Psycho Fund ya kan? Apa ya itu doang gak ya? Itu doang. Karena aku suka bandnya. Ya pasti itu yang akan jadi alasan. Jadi kayak kalau mau jual sesuatu biar aku suka. Harus tau. Produk knowledge. Marketingnya kan lebih gampang kan. Bener. Itu sih kalau aku. Nah dari Green Day kamu dapat kecintaan kamu sama New Found Glory dan lain-lain. Terus cerita lagi perjalanan itu gimana? Nah abis itu aku di Jogja tuh mulai suka imu dulu. Nah karena aku tuh suka hal yang tidak banyak orang tau waktu itu ya. Kalau sekarang udah banyak orang tau berubah lagi atau? Karena udah tua mungkin sekarang. Kalau dulu masih muda tuh kayak gak mau disamain gitu. Ya ya betul betul. Jadi waktu itu imu. Disana baru-baru ada imu bro ada Macbeth. Ya Macbeth. Pasti harus pake Macbeth deh. Temanku jual Engage. Rambutmu juga gitu gak? HP Engage tuh dulu. Engage. Nokia Engage. Temanku jual itu beli sepatu sih. Karena emang dulu susah banget nyari Macbeth. Macbeth Elliot yang ada band Gif Blonde. Band udah edisi band. Jadi disaat itu udah ketika klang. Ternyata musik kayak gini perlu fashion mahal. Oh gitu mindsetnya. Disitu udah belajar fashion tuh ternyata connect juga sama. Music. Mantap. Dari situ mungkin kamu terbesit untuk bikin brand. Jadi dulu disana sempet bikin brand. Apa namanya? Di Jogja. Belum di Revenge namanya. Dulu di Jogja. Emu banget. Bertiga dulu. Terus abis itu gara-gara pindah ke Bali akhirnya dibubarin. Mereka bikin brand juga disana. Bertiga dulu. Terus cash lock tuh dari mulai kapan tuh? 2005. 2005 ya. Seangkatan. Kita seangkatan nih brandnya. Beda bulan ya. Aku pertama kali kenal Yudis kan waktu itu tahun 2005 juga dikenalin sama Ali. Ali di Reform. Reform pus di wisata. Tongkrongan kita kan. Nah tiba-tiba nih ini orang siapa. Rambutnya ungu. Kelih ungu si poni lempar ungu. Eh. Jangan. Jangan. Aku tuh dulu orang Bali yang pertama kali pake sial manggung. Rambutku. Ijo-ijo ya. Sebelum jerneng ya? Mambung gue sama Disland dapet dulu tuh manggung satu lagu. Kelih yang pake rambutku gitu. Ya ampun aku inget-inget malu kucing. Kita akan semua itu malu pada pada saat jaman Imo kita ikutin. Terus sekarang kita ngeliatin lagi ke dulu Imo. Ya semua juga. Aku juga dulu Rambutku. Imo kan soalnya pada saat itu umur kita kan masih muda-muda banget kan. Patah hati. Masuk banget sama Imo. Iya itu udah kenapa juga seneng banget kan Imo gitu. Dan masih pop ya masih bisa didengerin. Ya kayak pagi maka romance baru pertama kali keluar kan. Masih popang lah masih. Itu pas jaman itu aku inget banget lagi patah hati. Pokoknya Amna. Oke. Oke pokoknya. Dan dulu kan belum diterima Imo. Iya. Dan banyak-banyak yang ibaratnya banyak juga orang-orang yang bikin anti Imo, anti Imo. Jadi dulu sering bikin konser juga ajar di Jogja kan ada komunitasnya dulu. Aku lupa namanya apa gitu. Komunitasnya terus kita tiap tahun ada bikin event. Terus abis itu sering juga diundang. Aku main Emo-Emo tuh di Malioboro tuh lu manggung disitu. Di pinggir jalan tuh dia bikin gigs kayak gitu. Keren tuh. Jaman dulu ya. Si Eko kemarin waktu episode 4 kan juga cerita kan. Kalau di scene-nya di Bandung kan. Bikin band-nya sama sebenernya. Bikin event-nya di studio. Pergerakan itu kan seperti di sini lah ya kan. Kita ada tempat ya kan. Sangat bersyukur sekali kan twice bar ada ya kan. Jadi itu adalah wadah tuh tempat. Bener-bener itu juga ya. Kalau di Bali karena ada twice bar tidak perlu manggung di jalanan. Iya betul. Iya sih bener juga. Thank you twice bar. Twice bar. Thank you legend-legend. Sudah memberikan kami wadah. Betul-betul. Kelih dulu tutup toko langsung twice bar. Aku ingat pertama kali ketemu dia tuh di twice bar. Oh iya? Waktu acara apa gitu ya. Enjoy-enjoy. Enjoy masih main. Dia masih rambut MO gak? Enggak dia kayaknya rambutnya udah enggak. 2005-an lah paling. Ya 2004-2005 lah. Aku pertama kali ketemu ya itu. Wih rambutnya ungu. Ini siapa? Apakah ini? Lih pakai sial sih. Aku menyesalkan pakai sial. Kok musim dingin gak? Iya sih padahal panas. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian tuh booming kan. Imo booming banget. Di Bali pun Imo booming. Terus ada band namanya The Kids kan. Ohhhh. Bandnya Partang. Partang. Aku sempat nyanyi dulu. Cuman latihan doang. Aku gak sempat manggung tuh. Cuman beberapa kali latihan. Habis itu dia nyari vokal hits baru. Bule. Pakai. Si Anom ya? Ya pakai. Enggak siapa namanya? Anom bukan. Anom bukan. Ada pakai bule kurus. Anom namanya. Pakai parka yang isi bulu-bulu. Masa? Di pantai kuta bro. Di minimat aku nongkrong ada dia ci. Pakai gitu. Oh aku berarti gak terlalu lebay. Aku tuh masih aduh-agat aduh ini nuteng alam. Bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan. Di minimat. Cuaca tropis. Di minimat. Pikir pantai. Rambutnya sama bule. Bule rambutnya kayak gitu dah. Jaket bulu. Jaket bulu. Jaket bulu ci. Aduh aku. Klee. Sewinter itu ya klee. Klee winter banget balian. Tiba-tiba winter tuh. Emo cocoknya winter kan. Ya jaman-jaman itu. Itu style ya. Dingin. Cold cold heart. Cold cold heart. Ayo Jor pulang dulu yuk. Nanti saljunya keburu turun. Udah. Udah jaman itu tuh. Klee. Tapi tahun berapa ya kalo di Bali booming tuh? 2006 ya? Waktu itu di Jakarta. Oh masih Jakarta aku ya. 2004 Jakarta. 2004 itu. Michael Romance keluar. Kalau masalah. Jadi pertama kali dengerinnya marah di MTV tuh. MTV ngeluarin albumnya Helena tuh. Wah itu kan penuh kematian. Ya bener bener bener. Ya itu boleh wah ini tersayat-sayat. Posisi apa? Kondisi. Boomingnya itu sih ya kalo di Indonesia. Ya Jakarta paling gak. Ya gak tau ya di Bali. Biasanya sih. Bali tuh latahannya di Jakarta. Jakarta udah mulai. Ya ya ya. Terus tuh. Bali kayaknya 2005 deh di Bali. Makanya banyak band Emo. Ya dari The Youth kayaknya pertama kali tuh. Nah The Youth. Poison the Whale. Finch. The Youth. Terus ada. Wah dari situ udah banyak banget. Ada Match. Story of the Year. Story of the Year. Terus. Mungkin undang partang aja. Ya. Tapi aku udah di list. Emo 101. Bersama partang. Gitu deh. Orang kita aja enjoy. Dari punk rock. Gara-gara The Youth. Si Dista langsung berubah jadi Apple 3. Oh Apple 3 dia dulu deh. Berubahin Apple 3 kan udah mau. Ya Apple 3 ikut. Tapi. Itu kan enjoy itu. Ya sama aja. Abis itu kan gara-gara kita. Aku ke Jakarta. Ya. Si Dista ke Jepang. Ketemu bumbum satelit. Oke. Udah kita mahas kemarin. Iya banget. Aduh. Lucu juga di style. Robek lah pokoknya. Robek. Robek. Ini kan robek. Robek. Terus kayak masih main bass kan? Baksudnya kayak bassnya Aji sering kamu bawa atau? Dulu ya. Dulu bassnya Aji. Mahal banget lagi. Ya. Senaranya 5 cik. Iya senaranya. Iya. Bisa gimana? Biasanya kan? Cik yang atas tuh copot Cik. Kalo aku minjem tuh Cik yang di atas copot Cik. Kenapa biar gak bingung. Aku juga bingung. Senar 5 bingung. Kadang-kadang di atas yang di. Sampai aku tuh. Ya karena aku emang main bass tuh ya emang segituan aja kan. Gak perlu skill-skill yang bagus banget. Kenapa? Tidak pake dua senar aja. Seperti Leon netherjack. Karena bengkok. Bengkok kan. Takut bengkok. Dulu pernah juga gantian sama Leon. Dulu sering pinjem bassnya Leon. Karena keperluannya cuma dua senar itu aja gitu. Sering dulu gantian sama Leon. Terus akhirnya harus beli bass. Akhirnya beli Dan Electro ya? Sebelumnya Squire. Sekarang bassnya apa? Yang ijo. Oh ijo ya. Sekarang Dan Electro. Wah fat mic banget kan? Fat mic. Oh fat mic. Dan aku gak tau itu bass sebenernya. Si ini si Eko yang nyuruh. Oh Eko Eko. Apa itu dipotohin? Kok jelas gitu ya? Ini fat mic yang pake. Bagus. Eh Cipang poster tuh sebenernya apa? Eh berawal dari poster men. Iya betul betul. Semua itu kenal dari poster. Betul betul betul. Karena poster akhirnya tau ya. Akhirnya tau. Akhirnya dari proses tuh kan dia belajar. Kan musikalitas agak lebih tinggi lagi nanti. Sampai pernah aku tuh gak main bass gituannya. Sampai pernah suatu hari itu kita mecat kru. Kru bassku. Karena sok sekali. Jadi dia waktu soncek tuh yang. Sok pintar gitu. Dengarahin sama tolet sih. Eh Cingudian sih main bass kayak gitu juga. Yang ngetop aku sama Yudis ketemu. Habis itu besoknya dia gak mau ngekru lagi. Iya nih. Aeng sok-sok jazz lu. Bentar, bentar kelecasnya ngidang. Eh berhenti gak? Berhenti. Kamu kru lu. Kamu lebih bagus. Kamu jangan lupa posisimu ya. Kamu jangan lupa. Kelen. Iya akhirnya akhirnya dipecat. Akhirnya dia suwet sih gak mau lagi. Kelen. Kelen. Ini tumben-tumben ini ada cerita. Orang yang berskill dipecat. Ini. Gak dia selesai sih dia gak mau lagi. Gak ada. Oh kirain gue pecat. Dan terbukti dia ngeband pun gak naik-naik gitu. Maksudnya tidak. Yang berskill gak harus. Cuali Aji ya. Cuali Aji ya. Cuali Aji. Terima kasih Aji. Halo Aji Saikofan. Sudah meminjamkan bass. Aji Saikofan. Kelen naik motor pakai hardkiss sih. Kelen music member. Apa bassnya mahal sih daripada motor. P-bass. P-bass tuh. Fender yang P-bass itu. Bassnya si Aji. Abis itu ribet kan. Akhirnya punya partang. Seri tak pinjam kalau manggung. Kalau punya partang bisa banting-banting gak apa-apa. Biasanya punya partang biasanya. Terus bangsat lagi aku gak bisa nyetel. Jadi kalau aku ngajak partang. Eh tang aku manggung no. Padahal belum dibayarkan di Twice. Tang aku manggung no. Pinjam bassmu. Oh iya ntar tak bawain. Sekalian pasangin. Oke. Sekalian pasangin kelen. Kelen. Gak bisa apaan nih. Gue berarti natural born boss ya. Kelen. Dateng-dateng tinggal main ding. Gila menang tua itu kelen. Terus diapain nih bassnya. Pokoknya biar teng aja. Teng teng teng. Saya ngerti tau. P-rebel lah pak kelen. Gimana caranya biar teng. Bass apa nih? Bass teng. Sampai sekarang Ableh kan. Sekarang prunya. Ableh pintar juga. Tapi Ableh gak nunjukin skill kan. Ableh fotonya loncat. Sok ini baru bisa loncat. Kayak bangga kan ini punya foto loncat. Ini kan berawal dari poster. Oh iya betul. Tapi Ableh legend deh sekarang. Legend, legend. Followernya banyak. Eh kok kayak mau sih follow Ableh tuh. Mbak jualan sambal sekarang. Mbak jualan kontennya. Halo Ableh. Ableh jago emang. Oke lah Ableh. Meluncurkan makanya. Matanya nih apa. Meluncur. Meluncur. Meluncurkan pakai. Meluncurkan. Kemarin kan kamu sempet buat acara apa sih tuh. Ngobrol-ngobrol sama. Apa sih tuh. Slas Rock nya tuh. Slas Rock nya tuh. Slas Rock ya. Setelah itu bikin konten udah lama sebenernya. Cuman males kena ngerjain sendiri. Jadi. Angin-anginan. Trace Talk namanya. Oh Trace Talk. Udah dari tahun lalu sebenernya. Jadi aku bikin. Collapse. Terus aku ajak dia ngobrol. Itu sih awalnya. Kayak ada. Seniman dari Bali. Namanya Blue Look. Untuk kartun-kartun. Terus. Yang kedua itu Iksan Scooter. Pernah aku Collapse. Oh terus sekarang masih jalan? Kemarin nih jalan via Instagram aja. Oh. Ya emang kalau sekarang. Jaman sekarang konten-konten. Konten digital itu harus kuat kan. Ya makanya. Ini rencana emang bikin lagi gitu. Cuma. Masih nyari tim lah. Biar ada tim. Ini kita punya tim. Jadi gimana? Ini bayar berapa? Eh. Duit. Diam aja ya. Udil aja nih sama bos. Bos tuh. Sudah nyumba bikin gitu gitu. Oh jadi gimana bos? Kita dealnya. Kasih soko lo nih. Kita dealnya berapa episode bos? Boleh dong. Bagi-bagi rezeki lah bos. Gak apa-apa lah. Kita. Yang penting kan kita sekarang jamannya collaboration. Ya. Maksudnya gak semua. Gak semua harus berkompetisi kan. It's not about a race man. Ya kan. Kita belajarnya dari sekolah anak-anak kita ya. Oh iya benar. Learning is not a race man. Jadi ya collab. Sekarang emang kalo kita lihat sih eranya. Ya episode kemarin juga kita ngobrol berapa kali. Ya. Kalo kita punya visi yang sama ya. Kenapa sih gak? Kita investasinya dari apa? Waktu sama skill udah. Ya udah itu aja. Nanti kita share apapun itu hasilnya. Ya kita share sama-sama. Ya sama kayak acara ini nih. Para pemirsa yang Budiman. Sebenernya ini gak ada duetnya. Ini ngeluarin duetnya. Cuman kok menyenangkan. Gue menyenangkan. Kok kalo tidak dilakukan kok kayaknya salah. Ya. Jadi kita lakukan saja kan. Lakukan aja. Yoi. Idenya udah dari 4 tahun yang lalu. Ya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Baru dapet momen yang tepat lah ya. Pas kita, yang lucunya Dis. Pas kita baru pertama kali syuting nih. Udah bikin nih episode pertama Corona. Abis itu bintang tamu pertama Dista. Dis. Nyanan gini ya. Syuting lah Dista. Cuman ngomong gini ya. Keleng Corona nih. Kasih gak dipesu. Panok-panok. Ya wala-wala itu emang aku panok gitu. Ya wala-wala itu ya. Setelah itu ya kita move aja lah. Akhirnya lama-lama. Akhirnya baru. Terrealisasi di episode sebelumnya. Yang bersama Dista. Itu episode 1 kita akan hold terus net. Ya. Episode 1 itu akan menjadi barang rare. Itu sebelum Corona. Berdua baru pening. Baru pening. Baru pening. Sekitar 45 menit kita ngobrol ya. Yoi. Panjang itu ceritanya. Kita hold aja sampai ya. Season 1 selesai. Berarti ini kan memang kayak kemarin kan launching kan. Emang dari episode 2. Episode 1 ya. Oh langsung 2. Langsung 2. Yoi. Apanya bukan tentang uang. Tapi kalau. Kalau di suatu hal itu ada. Ada gininya. Apa namanya. Ada. Bergennya. Kenapa enggak kan. Tapi digunakan untuk hal yang positif juga. Oh iya. Tentu. Tenang-tenang para pemirsa. Nanti kalau kita kayak. Kita akan dibagi. Ya bagi-bagi lah. Bikin sesuatu yang sosial lah. Sosial distorsi. Oke ini giveaway untuk 10 subscriber. Dari Slashrock langsung nih. Langsung langsung. Sosial distorsi. Sebelum komen pertama. Ya 10 komen pertama. Akan mendapatkan. Stiker. Anda tidak perlu kubu. Stiker nih. Dulu di tahun. Sembilan puluh. Sembilan sembilan. Sembilan apa. Sembilan sembilan. Ada dong. Band black metal. Namanya mayat. Ya. Mayat. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Jadi. Ada oleh-oleh dari neraka gitu. Dia manggung. Manggung. Just menyeramkan. Dan vokalisnya mengatakan. Ini. Ada oleh-oleh dari neraka. Stiker. Hahaha. Luar stiker lah wangge. Kelak. Tapi sekarang gak ada ya band kayak gitu ya. Eh gak ada band black metal. Pengennya sih bikin band black metal. Tapi yang lucu lah. Total. Gak kayak. Kalo dulu tuh. Kalo black. Kain tempur gue tau. Dulu kan black metal tuh kayak. Class gitu kan. Sama punk dulu. Jadi ketika. Jika dia buang ayam. Biasanya makan ayam. Ya makan ayam. Dibuang. Aku. Kita ambil dah pake mangga. Hahaha. Orang-orang itu. Totalnya tiga tuh. Aku inget banget tuh. Oh iya. Bener-bener. Gak tau band apa. Terus ada yang. Apa sih. Namanya. Eternal Madness. Itu juga. Utuh. Semoga mul. Sehat-sehat saja. Calingnya. Semoga mul. Mul tuh nikah pake wajah Dracula men. Hahaha. Shaking black metal. Serius lah. Mul juga pernah dulu. Rumahnya dulu. Hitam semua. Mul juga pernah apa namanya. Radio dulu ya. Itu dah. Oh pemirsa. Kita tau sekarang. Di Denpasar sedang hujan. Masih untung hujan air. Belum hujan darah. Waaay. Waaay. Bungkar cek deh. Langsung. Langsung slayer dong lagunya. Jag-jag-jag. Nole-nole. Le-nole. Clearinging blood. Hahaha. Aduh. Tapi sekarang. Band black metal pada kemana ya. Maksudnya. Ya masih. Gak tau ya. Orang-orangnya. Soalnya acaranya juga. Acaranya masih ada gak sih. Acaranya. Total Youth gitu masih ada gak sih. Kalau sebelum-sebelumnya. Mereka masih bikin. Studio Geeks. Oke. Masih ada studio Geeks. Cuman. Kayak di Bahana. Cuman di kita yang tau ya. Yang interes kesana juga kayaknya udah. Sudah gak banyak. Sudah kalah sama yang suka India ya kan. Yang suka India. Bawa pes. Hahaha. Makin sekarang makin simple orang mau manggung ya. Iya bener bener. Kalau alat DJ aja udah bisa main sekarang ya kan. Terus. Terus. Ini juga. Kita mau. Ngobrolin sedikit. Tentang. Picha Fest nih. Yang tahun ini gagal. Iya. Hei. Kita nanti undang ini ya. Apa. Apa. All the Picha Fest ya. Oh boleh boleh. Berlima belas. Berlima belas. Berlima belas. Berlima belas. Atau dibuatin. Dibuatin part-part aja nanti. Yang bisa ngomong aja sih. Yang bisa ngomong aja sih. Kamu bisa ngomong. Kamu bisa ngomong. Terus siapa dong yang wawancara. Ya. Sendiri. Gak apa-apa sih. Maunya sih kayak punya ide. Kalian kan. Picha Fest tuh. Iya kan. Eh udah ya buat musik ya. Buat musik kemarin kayaknya ada si Febri kan. Pake kayak. Bikin. Oh bikin. Picha Max. Picha Max itu. Vellon. Vellon Night itu kan. Dikit-dikit ting. Keren juga tuh. Kita undang aja di acara ini. Usuruh live-nya. Pake gitu. Oh ya udah. Kita undang grupnya Picha Max aja. Boleh. Boleh. Mereka itu. Ya mereka. Nanti kan bisa sekalian gini kan. Padahal kita sebenernya Picha Fest tahun ini udah. Udah. Udah mikirin banyak gitu. Kayak maunya podcaster yang dari Bali tuh. Kita naikin. Kita aja. Contohnya kita kan. Ya. Contohnya kita. Kayak gitu-gitu. Terus. Kamu kan inside man. Oh iya. Oh gak boleh ya. Gak boleh ya inside man. Orang dalem. Hahaha. Jadi banyak yang harusnya udah. Itu udah nge-set gitu. Saya kira ya kayak gini gimana. Ya. Kene keadaannya. Kene keadaannya. Jadi. Tapi yang penting kan positif. Biasanya sih. Kreativity-nya akan muncul. Kalau misalnya kita. Terhempit gitu kan. Siap. Kita. Diporsir untuk. Harus. Ber. Berfikir lebih kreatif gitu loh. Ngapain gitu kan. Benar. Benar. Aku waktu dulu juga sempat punya ideas kan. Buat Picha kan. Why don't you. Make. Platform lah. Ya. Misalnya platform Picha. Semua brand ada di situ. Ya kan. Kita belanjanya. Di aplikasi Picha aja. Ya kan. Itu sempat udah bikin. It was my idea. Beberapa tahun. Itu udah bikin. Tapi gak jalan. Karena semua kelarinya ke Shopee. Ke Shopee. Tapi karena mereka. Sudah platform raksasa lah ya. Jadi lebih gampang juga. Transaksi lebih secure. Lebih-lebih gampang aksesnya. Ya sih. Cuma ya. Who knows gitu loh kan. Who knows. Like we go from the local. Kadang kalah kan kita berpikir. Yang kita melakukan kan untuk komunitas. Yang pertama. Yang pertama kan itu dulu. Terus. Kita starting dari small circle. Terus dari. Ya Bali aja deh dulu gitu loh misalnya. Jadi kalau misalnya orang yang belanja emang orang-orang Bali. Daripada di. Telefon lain. Mungkin di aplikasi kalian. Diskonnya lebih gede. Gitu aja. Iya sih. Eh ini dicatat ya. Idenya ya. Itu kita udah bikin. Softwarenya ajar. Cuman gak di launching-launching. Setahun nyangkut. Namanya pecah online dulu. Udah ada. Udah ada. Webnya udah ada. Cuman belum di launching-launching. Launch dong. Iya. Karena kalau kalian buat. Buat itu kan. It's like organization. It's like you making a company. Iya. Harus jelas. Dan ini juga pecah tuh. Keselnya kita tuh. Orang-orang tuh berpikir pecah itu adalah. Sumber uang. Itu yang dari. Aduh aku. Maksudku kan. Kita tuh nge-set pecah tuh. Supaya ada satu event. Atau wadah yang ngajakin semuanya tuh. Bisa bareng gitu. Gitu. Kayak ada komunitas. Apalah-apalah. Tapi akhir-akhirnya kesini-sininya tuh. Ngomonginnya duit. 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 Gitu. Itu yang kadang-kadang. Aduh. Bikin malas ya. Bikin down malahan. Malahan gitu. Kayak temen. Tapi kalau band sih. Banyakan udah ini sih. Udah. Dari awal sama aja sih ya. Iya. Dari awal. Dibantu. Jadi kalau masalah V pasti dibantu juga sama dia. Enaknya sih gitu. Yang lain sih kadang-kadang. Kalau band lokal emang dibantuin. Tapi ya. Semuanya seperti itu. Menyatukan banyak kepala. It's not an easy way. Ya karena banyak sekali. Banyak banget. Itu yang harus di iniin kan. Banyak banget. Tapi nanti berjalannya proses akan mengerti lah. Akan tahu juga lah pasti. Yang penting kan. Stick to the vision. Abis itu. Jalanin prosesnya. Ya. Yang gak akan cocok. Ya akan sendirinya dia. Dengan melepaskan diri. Benar itu. Tapi yang sudah cocok dengan konsepnya. Akan long lasting. Itu brothers. Terus balik lagi nih Dis. Mau nanya lagi nih. Kalau slash rock ini. Sebenernya dibuat. Kenapa namanya slash. Kok kesannya kayak. Kayak. Luli. Luli. Kalau dulu tuh bikin. Dulu namanya slash. 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 Cuman kamu kayak yang tau. Jadi aku maunya emang slash. Slash garis miring gitu. Cuman banyak yang kesana gitu. Ke gitaris. Terus abis. Maksudku slash tuh kan biar singkat juga. Biar singkat nyebutnya. Dan slash tuh kan bisa. Artinya apa aja itu sih ya. Terus akhirnya berkembang. Jadinya slash rock. Rock tuh artinya maksudnya. Kayak musikmu rock atau. Berarti influencingnya rock. Rock tuh bukan. Rocknya tuh kayak. Batu. Rock gitu maksudnya. Rock gitu ya. Rock gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Gak mungkin dia buat slash emo gitu. Hahaha. Apalagi slash popan. Akhirnya kesana jaduhnya. Oh mantap. Tapi yang. Ada gak. Yang. Music yang meng influence. Ya. Dari. Brandmu ini gitu loh. Dari slash rock ini. Kalau aku sih. Kalau slash tuh. Enggak sih. Kalau musik enggak sih. Enggak ada. Aku semua aja. Kolaborasi. Oh baik. Ya. Untuk dirimu sendiri nih. Sampai sekarang nih. Ya kan. Ada gak satu musik. Atau lagu lah. Yang. Yang melekat terus di kamu. Maksudnya yang bisa. Kayak buat kamu jadi sekarang gitu loh. Mungkin. Ya beberapa lagu lah. Atau. Misalnya kayak kamu denger Green Day gitu kan. Kamu mulai. Ada pandangan. Kalau aku New Van Glory. New Van Glory. Anggap itu. Yang. Oh enggak. Sebelum itu. Sebelum itu. My friends over you. Eh. Di saat itu. Itu ceritanya gimana tuh. Gimana itu. Apakah kamu mengalami. Hal yang seperti. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Apakah kamu mau pakai celana dikis. Apakah. Tisep kamu gantuk. Enggak. Enggak sih videonya tuh gak khas sekali sih. Sampai sekarang. Ada tim Armstrong ya. Gak khas sekali. Video itu. Dari dulu tuh. Kayaknya kalau sekarang nonton pun masih gagah. Menurutku videonya itu. Berarti. Berarti kamu pertama kali tau. New Van Glory itu. My friends over you. Dari musik videonya. Apa kamu tau dari kasetnya. Video dulu. Video klip itu udah aku pertama kali nonton. Baru aku tau albumnya. Itu kayaknya 2000. Berapa ya albumnya. Itu 2000. 2000. 2001. Stick and Stone ya. Stick and Stone. 2000. 2002. 2002 kalau gak salah gak tuh. Masa. Kayaknya. Ya nanti cari. Ya udah. Nanti kita cari ya. Baiklah. Kemarin aku nyari-nyari pakai. Berarti itu memang. Memang mempengaruhi itu kan. Yang influencing life. Yang influencing life. Yang influencing life. Itu bling. Ya. Bohe. Kalau bling emang. Album. Apa. Animal of the state ya. Pasti. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu juga yang ngasih tau. Punk itu lucu man. Ya kan. Aku tau bling tuh. Gara-gara video klipnya yang. Bangsat itu. Ya gini ya. All the small things. Ya bener-bener. Yang dia ngejekin boy band kan. Ya itu. Itu daya juga yang bikin. Asik pop-punk nih. Gitu. Ya. Aku dulu. Ya. Dan dulu gak ada. Dulu di scene ku. Temen ku anak pang juga. Semua kan. Jadi. Ketika ki dengerin musik. Yang bisa didengerin. Itu ki jadi. Minoritas. Oh iya. Ketika semua dengerin. Dumreng 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 dumreng. Ki dengerin. Melodik waktu itu kan. Jadi kayak apa sih ki ngapain. Kurang galak nih kayak gitu. Itu jaman dulu. Dau-duau-duau. Banyak dengernya. Wah. Ya kayak gitu-gitu. Cerarat. 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 Tapi kan itu balik lagi maksudnya ke. Dalam hatimu lah maksudnya. Ya. Emang pop-punk aku suka dari dulu. Oh. Jadi kayak. Dulu tuh. Kalo Blink tuh. Ali dulu. Eh. Ada nih band melodik namanya Blink. Apa tuh. Dude Rance ya. Dude Rance ya. Dude Rance ya. Dude Rance. Masih alamat. Oh iya bagus nih. Karena dulu masih dengerinnya paling No Effect. No Effect. No Effect Rancid lah ya. No Effect juga pasti. Rancid ya. Green Day juga. Green Day. Green Day sama Rancid tuh aku dengerin. Agak lebih mending daripada. No Effect dulu. Ya karena No Effect yang kencang. Ya kencang-kencang terus. Kalo Rancid ya dia kencang cuma. Ya ada. Kayak Time Bomb lagunya. Time Bomb kan ada. Ada. Sekanya. Dan dulu pun aku gak. 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 Zaman belum. Itu kan. Dengernya SMP aku. Dan belum tahu ada Seka kan. Nah Seka. Seka di. Eh. Itu kan datangnya. 98. 99. Ya. Nah itu sebelum itu. Malah gak tau. Malah bilangnya apa. Regepang. Kata gak tau. Oh iya iya. Kita gak punya pengetahuan sampai situ. Gitu loh. Akhirnya. Oh Regepang. Ini alirannya. Dia Pang. Tapi ada unsur regenya. Kan dulu sempet ada. Oh iya. Mi First and Gimis Gimis tuh. Bawain lagunya. Orang lain. Ya bener bener bener. Dijadiin Pang. Dijadiin Pang. Dijadiin Pang. Sempet dia main ska juga kan. Ada dia main ska juga kan. Terus yang paling ini sih. Itu yang nyanyiin Take On Miss siapa ya. Ahaha. Real Big Fish. Real Big Fish. Itu. Pas itu. Mau-mau tamat SMA gue dengerin. Ya Real Big Fish aku dengerin tuh. Dan waktu itu di cover sama. Ini bandnya Bobby. Apa namanya? Crotochip. Crotochip. Ya. Ya. Kalau ska tuh. Ya sih ska lumayan juga dulu. Ska dulu sempet melewati masa ska juga kan. Tiba-tiba dibacang lah baju bunga bunga. Gila. Cangka gue ngurah-ngurah rai gak bau koper dong sih. Jaman dulu harus bawa koper. Eh koper pake dasi. Iya pake dasi. Pake dasi ya pake dasi. Aku malu sih. Selana pendek izi besi keling dek. Gila. Malu deh. Ke art center dan nonton. Itu. Apa sih dulu main disini. Storing. Dulu band yang naik. Main bulet. Main bulet. Udah. Nonton aku waktu itu. Itu kan si ini main si. Apa. Rudeville main kan. Iya Rudeville. Dulu grupis Rudeville. Yang banyak kecebur di. Iya banyak keceburnya di kolam. Itu aku SMP main kelas tiga. Masa? Aku SMP. Aku dulu sering ikut Rudeville. Oh gitu. Aku waktu itu salah kostum sih. Acara ska aku pake kaos rikers. Kelesok encore kan sih. Tapi Rudeville dulu gila emang. Sampai main di Singaraja. Oh iya iya. Dulu dia naik banget ya. Naik banget dulu. Rudeville dulu. Karena musik keras yang bisa didengarkan tuh masih sedikit waktu itu kan. Storing juga kan ada band. Apalagi ya dulu band ska deh. Storing apa lagi ya. Aku gak pernah tau band ska di Bali loh. Eh apa double T itu dulu namanya Swiss. Ah ini. Apa ya. Banyak sih. Ada yang tau so komen di bawah. Soul Ripple. Soul Ripple. Itu yang jadi double T kayaknya. Jadi dia kalau manggung di cafe itu namanya double T dulu. Kalau manggung di underground. Terus kalau di underground namanya. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Soul Ripple. Soul Ripple bawain sublime. Bawain sublime. Oh sublime ya. Oh sublime. Protochip juga waktu itu kan bawain Senteria tuh waktu itu. Senteria. Semua bawain Senteria. Semua wajib. Senteria tuh lagu yang. Lagu wajib. Sampai sekarang wajib lah ya kan. Ya. Nice sih. Terus. Terus gimana. Apa. Pesan-pesannya Yudhis nih sama. Kita udah selesai nih apa belum nih? Udah nih. Udah nih. Udah kepanjangan. Baru berapa lama udah? Gak tau rapa lama udah. Udah hampir sejam kali ya. Udah sejam belum sih kayaknya. 40 menit. Dia berarti popang adalah yang bener-bener masuk ke. Kalau aku sih lebih ke popang ya. Jadi kayak. Pecahannya pun kayak emu tuh makanya masuk. Karena kan. Emu pun aku sukanya yang kayak indie rock kayak. American Reject. Oh American Reject tuh masuk emu ya? Masuk emu indie rock. Gimana ya indie rock. Soalnya dia mungkin kayak. Mereka pasti juga semua. Base nya punk rock kayaknya kan. Dan naiknya di era itu. Ya naiknya di era itu. Ya naiknya di era itu. Aku inget. Yang ngenalin American Rejects itu kue. Di tokomu yang di jalan veteran. Setiap hari it ends tonight. Aku yang ngenalin American Reject tuh. Gengen si partang. Partang lagi. Partang tuh dia punya koleksi. Eh partang tuh dulu ngambil koleksi dari aku. Oh dari kamu. Jadi aku pulang dari Jogja. Eh aku balik dari Jogja tuh. Aku bawa CD case. Para pemirsa. Isinya CD-CD MP3. Oh iya aku tau. Apa kayak something corporate. Apa sih terus. Ya itu dari aku. Punk rock princess apa namanya itu tuh. Udah deh kamu semua tuh. Aku kan ketemunya di Dista tuh. Oh ini ada band-band lu. Ada apa gitu. Apa sih namanya. The apa gitu namanya. Pokoknya banyak lah dari dia. May Cochrane ya itu kan indie rock. Abis itu kan jamannya. Motion City soundtrack. Motion City soundtrack. Terus kayaknya dulu juga. Zaman-zaman kita download-download. Dari LimeWire kan. LimeWire. Lixir ajaan LimeWire. LimeWire. MP3. MP3 ya. Nah. Ya itu udah makanya sukanya kesana dulu. Emang. Emang. Pokoknya emang pop punk sih. Ya. Pop punk. Pop punk emo dan kawan-kawan. Jadi. Dan. Gimana sih kayak. Makanya aku lumayan deket sama roket. Kayak itu. Karena aku emang suka dengerin. Dari dulu gitu. Suka aku. Ya. Rocker juga dari. Aku SMA. Dengerin album namanya dia. Dan aku. Kayak kenal sama dia tuh. Sekarang kayak. Ini. Apa. Akhirnya bisa deket sama mereka gitu. Kayak. Aku juga. From nonton aja loh gitu. From fans becoming fans. Ya modelnya kayak. From fans becoming friends. Terus ketemu di Bandung kayaknya sama si. Kozom sama Aska tuh disitu. Lope. Lope masih. Dulu. Jadi kayak. Sekarang tuh. Makanya. Waktu kemarin dapet collapse juga sama Rocket Rocker tuh udah seneng banget gitu. Slice Rock dapet dulu bikin collapse dulu. Oh iya sempat ya. Karena. Kayak. Aduh ini emang keren nih. Keren keren. Nonton dia dulu di Jogja gitu. Acara Volkom ya. Duh ya. Dia kan emang bandnya Volkom. Itu dulu bandnya Volkom. Di Bali kan sempat main yang di Kuta. Yang di Kuta Carnival. Itu aku pertama kali nonton Rocket Rockers tuh. 2003 apa ya. 2004. Emang popang sih kalau. Nanti pokoknya si Rocket Rockers kalau ke Bali kita undang kesini. Kita ngobrol. Iya. Sama si. Ojo Maska. Bisma. Nah pokoknya jangankan dari luar Bali. Luar angkasa. Luar angkasa. Luar angkasa. Dis ada gak? Maksudnya di tagline kita music your soundtrack of your life nih. True music keeps you moving. Apa nih maksudnya dari kamu untuk. Inspiring. Inspiring lah. Kamu kan cukup meng-inspire juga kan. Iya. Inspire aku juga. Ajek. Untuk apa nih untuk. Pesan-pesan buat yang nonton. Live. Pesan. Untuk kehidupan. Apa ya. Struggling dan blablabla lah. Kalau menurutku tuh. Kalau hidup gak ada musik tuh. Aneh sekali lah. Oh iya. Jelas. Dan sekarang juga kayaknya anak-anak muda tuh juga bikin band tuh. Tidak seperti zaman dulu. Iya tuh. Ya bener. Gimana sih caranya. Strugglenya dulu kan. Wah dulu tuh asik banget bro. Maksudku. Ketika dulu tuh kita di tempat geeks kayak di twice gitu. Itu kita ketemu temen-temen kita aja gitu. Dan yang nonton cuma seratus orang. Itu sekarang lebih menyenangkan ketika. Daripada ketika aku manggung di acara geeks besar yang nonton seribu. Lebih menyenangkan masih gitu gitu gitu. Maksudnya lebih up track lebih deket gitu kan. Kayaknya sekarang tuh. Orang-orang tuh bikin band tuh langsung pengennya tuh terkenal. Pengen langsung yang nonton seribu gitu. Asik Ci. Oh artis kia sekarang banyak yang nonton gitu. Bukan itu. Senangnya tuh ya ketika kibisa seneng-seneng. Dan hidup dari sana kan itu. Dan ketika di twice tuh kayaknya di tempat geeks-geeks kecil tuh asik aja gitu. Kayak ada soul-nya di sana gitu. Ada roots-nya di sana. Kayaknya perlu banyak sekali tempat-tempat geeks-geeks kecil ya. Tapi sekarang kan udah mulai berkembang tuh. Selain twice kan ada gigi. Ada gigi. Ada broadcast. Beruntungnya sih di Bali ada ya. Kalau di tempat lain soalnya belum tentu ada. Kayak di Surabaya tuh gak ada. Kayak gitu. Jadi gimana? Kita mikir aja di Surabaya. Menurutku ya gitu sih juga. Dan jangan mikirin uang juga lah. Iya bener. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi itu lebih menyenangkan lah daripada uang-uang aja. Iya. Sebenernya kalau kita melakukannya dengan bagus. Dengan. Goodwill. Goodwill ya. Dengan tujuan yang baik. Pasti ada uangnya. Tapi bukan itu tujuan utamanya kan. Artinya kalau kita mendapatkan uang. Kita. Artinya mendapatkan kesempatan untuk. Melanjutkan. Melanjutkan itu. Kita bisa teruskan. Ya mungkin kita di kedepannya juga bisa kolaborasi. Apa mungkin. Mungkin kita bisa tiktok di channelnya Slashrock. Haredang. 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 Thank you Yudis. Sukses selalu. Thank you semua juga yang udah nontonin. Oh ya ngomong-ngomong nih. Jadi dikasih giveaway gak ya komennya? Ya gimana Slashrock ada. Ya gampang. Wah jadi buat kalian yang udah ngeliat ini nanti. Untuk komentar yang paling menarik. Akan dipilih oleh Yudis sendiri. Dan akan diberikan giveaway dari Slashrock Bali. Oke itu produk premium. 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 Premium yang bukan pertama. So thank you for today. Terima kasih banyak. And next time see you next time. Bersama saya Fajar. Saya Putra dalam acara. Soundtrack of your life. Ya 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 ya. Yuk.